Pemirsa kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Sekretaris Desa Tejang, Pulau Sebesi, Bapak Syamsiari. Pulau Sebesi ini merupakan salah satu pulau terdekat dengan anak gunung Krakatau dan merupakan daerah paling terdampak tsunami. Pak Syamsiar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Syamsiar, tadi pagi kami mendapatkan informasi bahwa sekitar seratusan rumah rusak begitu ya. Bagaimana ada update data mengenai fasilitas yang rusak dan juga jumlah korban dari desa Anda, Pak? Yang jelas, perubahan data pada, jadi sesuai yang kita laporkan tadi pagi bahwa sekitar seratusan rumah itu rusak berat dan rusak ringan. Dan juga fasilitas kualitas seperti listrik, istilahnya yang ada gangguan itu dari semalam sudah mulai dipadamkan oleh pihak PLN. Baik. Untuk update korban, Pak, korban meninggal, korban luka-luka, ada update, Pak? Ya, korban luka-luka masih tidak berubah. Jadi, dari laporan semua kepala dusun tetap tidak berubah, jadi korban luka-luka itu tujuh orang. Dan yang masih sampai sekarang kita nyatakan hilang itu satu orang. Satu orang. Baik. Pak, sampai saat ini apakah kemudian aparat yang berwenang, stakeholder yang terkait, katakanlah dari BNPB, dari BPBD, kemudian tim SAR apakah sudah masuk ke Pulau Sebesi, Pak? Untuk hari ini kita dapat informasi bahwa ada tim relawan akan masuk mungkin sampai di sebesi sekitar jam 3. Jadi, mereka akan melaksanakan tim SAR di Pulau Sebesi, sekaligus membawa bantuan sembako, berupa alat-alat perobatan untuk yang mengalami luka-luka. Baik. Untuk mengakses sebesi ini, Pak, berapa lama untuk waktu yang ditempuh? Dari, katakanlah dari Banten atau mungkin dari Lampung, Pak? Dari Lampung, jadi kita aksesnya melalui jalur Pelabuhan Canti, bisa kita tempuh dengan penggaraan bermotor laut, disilahnya paling lama itu 1 jam setengah. 1 jam setengah? Ya. Baik. Pak, ini yang meninggal dunia, 1 orang, yang hilang, masih dinyatakan 1 orang, yang luka-luka 7 orang, dari sekian banyak orang yang menghuni Pulau Sebesi dan juga desa yang Anda pimpin. Ini artinya mitigasi yang dilakukan di pulau yang justru dekat dengan anak Rakatau ini sudah cukup baik begitu ya, Pak, ya? Apa yang dilakukan waktu itu, Pak? Ya, kami dari pekerjasama dengan pihak-pihak terkait selalu melaksanakan penyuluhan tentang tanggap bencana kepada masyarakat, ya terutama untuk menenggadangi masalah bencana tsunami. Kalau dari sepengetahuan Anda, sudah berapa kali, Pak, pulau Sebesi ini mengalami tsunami mungkin katakanlah dalam 10 tahun terakhir ini, Pak? Kalau sepengetahuan saya ini baru pertama kali ya, baru pertama kali Sebesi ini dilanda bencana tsunami. Kondisi warga sendiri saat ini seperti apa? Masih kembali ke rumahnya atau justru mengungsi begitu? Belum, jadi kita prioritaskan untuk anak-anak dan ibu-ibu, terutama kemerempuan itu masih kita tahan di titik-titik pengungsian. Nah, cuman sebagian besar, terutama daripada bapak-bapaknya, ya ada yang turun untuk melihat rumah atau ya sekedar memberes-bereskan rumah dari yang terimpa bencana tsunami. Titik-titik pengungsiannya itu berupa apa dan di mana, Pak? Ya, kita seala kadarnya, dengan peralatan seala kadarnya dari masyarakat, kita bersuadaya, dari setiap dusun itu kita memiliki beberapa titik pengungsian, satu dusun itu ada mencapai 5 atau 6 titik pengungsian dengan alat seadanya, karena sampai sekarang juga kami belum dapat bantuan dari pihak-pihak terkait. Belum ada bantuan sama sekali? Belum, belum. Jadi informasinya mungkin jam 3 sore ini mungkin akan tiba di sana. Jam 3 akan mulai tiba di sana. Pak, jika ada relawan dan juga mungkin tim yang akan menuju ke sana, bantuan apa yang paling diprioritaskan dan paling dibutuhkan saat ini? Yang jelas itu bahan makanan, itu yang paling utama, terus obat-obatan. Makanan dan obat-obatan? Saya. Di sana sendiri, saat ini untuk para pengungsi, apakah mereka masih bertahan dengan logistik yang ada atau bagaimana mereka bertahan di sana saat ini? Kan ini Pulau Sebesi, Anda bilang cukup terisolir saat ini karena listrik juga mati dan juga infrastruktur juga rusak di sana. Jadi, kita bertahan dengan logistik seadanya. Jadi, ya mudah-mudahan lah kalau emang jam 3 sore ini bantuan logistik itu masuk, mudah-mudahan ini akan menambah perbekalan untuk satu atau dua hari ke depan. Baik. Kemarin pihak dari perusahaan listrik negara menyatakan bahwa dalam satu hingga dua hari ke depan, pemulihan untuk kelistrikan akan segera dilakukan dan targetnya dua hari ke depan. Apakah di Sebesi sudah mulai ada pemulihan untuk listrik dan segala macamnya, Pak, di sana? Nah, sampai saat ini belum. Kita belum melihat dari pihak PLN untuk membenahi jaringan-jaringan yang rusak di terjang ombak. Jadi, sampai hari ini saya belum melihat aktivitas untuk membenahi alat-alat listrik atau instal listrik yang rusak. Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak, kepada pemerintah daerah setempat dan juga kepada stakeholder yang terkait saat ini yang mungkin bisa sedang menyaksikan program Breaking News Metro TV, Pak? Yang jelas, kami sangat mengharapkan bantuan karena kami ini daerah paling luar di Lampung Selatan, daerah risolir. Jadi, akses untuk keluar masuk di Sebesi saat ini memang tidak mudah, hubungan dengan ombaknya juga memang cukup lumayan besar. Jadi, kami mengharapkan kepada semua pihak yang terkait, setelah pemerintah daerah, agar lebih memperhatikan di desa kami. Karena kami sangat ketergantungan dengan bantuan dari pihak luar saat ini. Pergerakan ekonomi masyarakat kami juga sudah beberapa hari ini, semenjak pasca bencana kemarin, saat ini sedang lumpuh total. Jadi, itu mungkin saja. Baik, yang paling mendesak adalah kebutuhan logistik makanan dan juga tenda-tenda. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Syamsiar dari Pulau Sebesi, salah satu pulau terisolir yang berada di kawasan Lampung Selatan.